Assalamualaikum teman-teman kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang proses penyayatan bahan bonsai kelapa gading orang ini yang patah teman-teman tadinya enggak seperti ini karena kurang hati-hati akhirnya patah pada saat itu ada dua pelepah di sini untuk mencoba mencari solusi pada saat itu ini disayat teman-teman ini bagian pelepahnya dibuang satu agar air itu bisa tidak mengenang ini disayat kemudian dikasih alkohol dan dijemur hingga kering Alhamdulillah hasilnya seperti ini malah lebih pendek lagi jadi tadi kalau temen-temen lagi menyayat lalu patah itu jangan langsung bahan itu dibuang siapa tahu patahnya masih ada persis mata tunasnya asal dengan makanya kalau menyayat itu jangan terlalu mendekati lagi bonggol karena kalau patahnya di dekat bonggol dan mata tunasnya habis itu tidak ada peluang untuk bisa tumbuh lagi ini hasilnya seperti ini tentu saja tidak sengaja bisa lebih kerdil lagi ini akan saya coba ini di tapisnya dikupas supaya lebih timbul lagi Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati